Intro Kepolisian daerah Sulawesi Tengah terus gencar melakukan penindakan terhadap kasus narkotika khususnya di wilayah Sulawesi Tengah Hal tersebut disampaikan oleh Kapolda Sultan Irjian Pol Dotrandos Abdul Rahman Baso Esa saat menggelar jumpa pers di lobi utama Mako Polda Sultan Jalan Samratulangi Palu pada selasa 27 Oktober 2020 Pada kesempatan itu Kapolda mengungkapkan khusus dalam 2 bulan terakhir ini saja yakni terhitung September hingga Oktober 2020 pihaknya telah menangani sebanyak 84 kasus tindak pidana narkotika termasuk dari sejumlah polres yang ada di wilayah Kesatuan Polda Sulawesi Tengah dengan tersangka sebanyak 115 orang dan barang bukti sejumlah lebih dari 8 kg narkotika jenis sabu dan pil ekstasi Dari 84 kasus yang saat ini sedang berjalan proses hukumnya salah satu diantaranya tangkapan terbesar yang baru saja digagalkan oleh dit narkoba Polda Sulawesi Tengah di wilayah perbatasan Kota Palu post-Covid Watusampu dengan tangkapan sebanyak 7 kg narkotika jenis sabu yang siap diderkan di wilayah Kota Palu Pada kesempatan ini kesampaikan kepada teman-teman media bahwa Polda Sulawesi Tengah sejak bulan September sampai Oktober 2020 ini telah melakukan penindakan terhadap peredaran narkotika jenis sabu dan sebagainya dan seluruh kores dengan jumlah LP 84 LP kemudian tersangka terlebih 115 orang tersangka ini selan proses semua kemudian jumlah barang bukti di sabu 8 kg 492,25 tidak hanya penangkapan narkoba yang dilakukannya dalam beberapa bulan terakhir ini juga pihak narkoba Polda Sulawesi Tengah bersama BNN Palu telah melakukan penggerebekan di wilayah Kampung Tatanga sebanyak 3 kali yang juga merupakan sarang peredaran terbesar narkoba di wilayah Kota Palu tingginya kasus tindak pidana narkotika dalam 2 bulan terakhir ini maka Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Polda Trandos Abdul Rahman Basom menyatakan serius perang terhadap narkoba baik itu yang dilakukan oleh warga maupun bila ada keterlibatan anggotanya di dalam kasus peredaran gelap narkoba dengan memberikan sanksi yang seberat-beratnya bahkan hingga pemberhentian dari Kesatuan Polri dari Palu Sulawesi Tengah Asriyadi Yakub, Suat TV News melaporkan